Sekda Banjar Haji Nasir Nusah memimpin rapat koordinasi mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar pada Senin pagi di Aula Barakat Sekda Kabupaten Banjar. Hadir dalam rapat ini Bupati Banjar Haji Khalil Rahman, Wakil Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, para asisten, staff ahli Bupati Banjar, dan para kapal SKPD lingkung Pemerintah Kabupaten Banjar. Rapat ini diantaranya membahas tentang anggaran tahun 2019, akan diadakan ekspos kegiatan tahun 2019 pada tanggal 24 Juli 2018 pukul 9.30 Wittah, yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Banjar, kepada SKPD diminta berhadir dan tidak diwakilkan. Tanggal 8 Agustus 2018 diminta Kepala SKPD menghadiri penutupan TMMD, tanggal 9 Agustus 2018 akan dilaksanakan hari jadi provinsi. Terkait adanya arahan dari Kapolres kepada Kapolsek untuk menghentikan sumbangan di jalan untuk pembangunan masjid, maka tanggal 24 Juli 2018, Kapolsek di lima kecamatan agar berhadir rapat di Kejamatan Mataraman dan Dinas Perhubungan diminta untuk berhadir. Terkait hasil rakor kepegawaian bahwa untuk formasi penerimaan CPNS belum ada keputusan dari MENPAN, sehingga BKN tidak bisa mengumumkan formasi tersebut. Tanggal 26 hingga 27 Juli 2018 akan diadakan rapat di Bali terkait pembibitan pegawai. Rif Ahlidia, Kominfo Banjar melaporkan.